Selamat pagi, selamat hari minggu. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan memuji, memuliakan namamu. Sertai kami Tuhan dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, siapa yang mau memuji Tuhan? Tentunya semuanya mau dong. Ayo kita bareng-bareng memuji Tuhan. Lagunya, Memuji Tuhan Selalu. Semangat ya! Memuji Tuhan Selalu Mari kita puji Tuhan. Memuji Tuhan Selalu Mari kita puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita puji Tuhan. Memuji Tuhan Selalu Mari kita puji Tuhan. Memuji Tuhan Selalu Mari kita puji Tuhan. Puji, puji, mari kita puji Tuhan. Puji, puji, mari kita puji Tuhan. Semangat ya, adik. Memuji Tuhan Selalu Memuji Tuhan Selalu Mari kita puji Tuhan. Memuji Tuhan Selalu Mari kita puji Tuhan. Puji, puji, mari kita puji Tuhan. Puji, puji, mari kita puji Tuhan. Adik-adik, kakak yakin? Pasti adik-adik ketaat dong sama orang tua. Ketaat sama Tuhan. Firman Tuhan hari ini tentang ketaatan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita nyanyi lagu T-A-A-T-Fa'at 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 Saya masih berpengasih T-A-A-T-Fa'at 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 Saya masih berpengasih T-A-A-T-Fa'at Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus Dengar-dengaran kepada Pakan Ramah Dengar-dengaran kepada Pakan Ramah T-A-A-T-Fa'at T-A-A-T-Fa'at Saya masih berpengasih T-A-A-T-Fa'at T-A-A-T-Fa'at Saya masih berpengasih T-A-A-T-Fa'at 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 Tadi kita sudah bernyanyi ya Kita sudah memuliakan nama Tuhan Kita sudah memuji nama Tuhan Saatnya sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan Kita mau berdoa dulu Yuk kita lipat tangannya Kita tutup matanya kita mau berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Jika lau tadi Kami boleh bernyanyi Untuk memuliakan nama Tuhan Saat ini kami datang Tuhan Kami ingin mendengarkan firmanmu Buka hati kami Buka hati kami Supaya kami bisa mendengarkan firmanmu ini dengan baik Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Haleluya Amin Nah adik-adik Sekarang coba disiapin alkitabnya Kita mau baca alkitab Yuk Disiapkan ya Ada punya ya alkitabnya Udah pada bisa baca Atau masih ada yang belajar membaca Gak apa-apa ya Pelan-pelan Kita baca bareng-bareng Adik-adik boleh baca di rumah Cici juga baca di sini ya Bahannya dari Lukas Lukas 22 Ayat 39-53 Yuk dibaca bareng-bareng ya Lalu pergilah Yesus keluar kota Dan sebagaimana biasa ia menuju bukit Jaitun Murid-muridnya juga mengikuti dia Setelah tiba di tempat itu Ia berkata kepada mereka Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka Kira-kira sepelempar batu jaraknya Lalu ia berlutut dan berdoa katanya Ya Bapaku Jikalau engkau mau Ambilah cawan ini daripadaku Tetapi bukanlah kehendakku Melainkan kehendakmulah yang terjadi Maka seorang malaikat dari langit Menampakan diri kepadanya Untuk memberi kekuatan kepadanya Ia sangat ketakutan Dan makin bersungguh-sungguh berdoa Peluhnya menjadi seperti titik darah Yang bertetesan ke tanah Lalu ia bangkit dari doanya Dan kembali kepada murid-muridnya Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur Karena duka cita Katanya kepada mereka Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah Supaya kamu jangan jatuh Kedalam pencobaan Waktu Yesus masih berbicara Datanglah serombongan orang Sedang muridnya yang bernama Judas Seorang dari kedua belas murid itu Berjalan di depan mereka Judas mendekati Yesus Dan menciumnya Maka kata Yesus kepadanya Hai Judas Engkau menyerahkan anak manusia Dengan ciuman Ketika mereka yang bersama-sama Dengan Yesus melihat apa yang Akan terjadi Berkatalah mereka Tuhan Mestikah kami menyerang mereka Dengan pedang Dan seorang dari mereka Menyerang hamba Imam besar Hingga putus telinga kanannya Tetapi Yesus berkata Sudahlah itu Lalu ia menjamah telinga orang itu Dan menyembuhkannya Maka Yesus berkata Kepada imam-imam kepala Dan kepala-pala Pengawal Baik Allah serta tua-tua yang datang Untuk menangkap dia Katanya Sangkamu aku ini penyamun Maka kamu datang lengkap Dengan pedang dan pentung Padahal Tiap-tiap hari Aku ada di tengah-tengah kamu Di dalam baik Allah Dan kamu tidak menangkap aku Tetapi inilah saat kamu Dan inilah kuasa kegelapan itu Nah adik-adik Jadi Pada saat itu Tuhan Yesus Sangat ketakutan sekali Dia takut Dia tahu bahwa Dia akan ditangkap Tetapi dia takut nih Adik-adik Tuhan Yesus tahu Bahwa dia akan disalit Dia akan ditangkap Makanya dia datang Kepada Bapak Dia berdoa Dengan sungguh-sungguh Karena dia ingin supaya Tuhan Yesus Memperoleh kekuatan Tuhan Yesus Lebih Tenang ya Dengan berdoa Sama seperti adik-adik Nah adik-adik disini Ada yang Pernah takut gak Atau misalnya Adik-adik Sangat takut Atau Gelisah Pada saat kalian Melakukan hal baik Misalnya Adik-adik Pada saat ulangan Itu kan gak boleh mencontek ya Nah adik-adik gak mau mencontek Tapi Karena teman-teman Adik-adik Pengen mencontek Atau pengen Melihat Hasil Kalian nih Terus Kalau kalian gak ngasih Nanti kalian gak ditemenin Kalian dimusuhin Kayak gitu Misalnya ya Atau misalnya Kalian misalnya Menurut Kepada Perintah orang tua Nah misalnya Kepada Mama Atau kepada Papa Tapi Teman-teman Adik-adik yang lain Pada bandel Gak mau Ngikutin Apa kata Mama Papa Jadi nanti kalian Diledekin I Anak Papa I Anak Mama I Anak Papi I Anak Mami Kalian Tetep Bakal melakukan hal baik Atau Ikut teman kalian Yang gak baik Iya Tetep jadi Rasbaik ya Adik-adik ya Walaupun Kalian Mungkin Gak disukain Sama teman-teman Atau misalnya Kaliannya Diejek Diledek Gak apa-apa Kalian tetap Berdoa untuk mereka Untuk teman-teman Kalian Supaya Teman-teman Kalian itu Bisa berubah Menjadi anak yang Baik Dan kalian tetap Menjadi anak Tuhan Yesus Yang sangat baik Nah Adik-adik Pesan minggu ini Kalian Kalau ada rasa takut Ataupun Kalian Gelisah Dalam menghadapi sesuatu Kalian boleh datang Datang ke siapa? Datang ke Tuhan Yesus Kalian berdoa Supaya hati Pikiran kalian tenang Atau kalian boleh cerita Sama Mama Papa Nanti Mama Papa Pasti Memberikan solusi yang terbaik Mama Papa Pasti akan Menolong adik-adik juga Ya Oke Nah sekarang Kita mau Hayat hafalan ya Yuk Hayat hafalannya Masih di Lukas Lukas 22 Ayat 46B Lukas 22 Ayat 46B Berdoa Supaya Supaya kamu Jangan jatuh Ke dalam pencobaan Gampang kan adik-adik Pendek Hayat hafalannya Nanti diafalin Biasa Nanti di share ya Di grup Adik-adik Kita tadi sudah Mendengarkan firman Tuhan Dan gini Saatnya Kita akan memberikan Persembahan Persembahan Akan kita masukkan Ke Kotak Yang telah kita persiapkan Sambil memberikan Persembahan Kita menyanyikan lagu Persembahan Yaitu Bersyukur Kepada Tuhan Bersyukur Kepada Tuhan Bersyukur Kepada Tuhan Saatnya Bersyukur Kepada Tuhan Bersyukur Kepada Tuhan Bersyukur Kepada Tuhan Yaatnya Bersyukur Kepada Terima kasih. Terima kasih. Semoga persembahan kami ini bisa berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang kita mau tutup dengan doa. Yuk kita mau berdoa. Lipat tangannya. Tutup matanya kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firmanmu yang mengajarkan kami supaya kami boleh selalu taat, boleh selalu berbuat kebaikan, walaupun di luar sana teman-teman kami mengecek ataupun tidak berbuat baik kepada kami. Tapi kami ingin Tuhan memberikan yang terbaik untuk sesama kami, untuk orang tua kami juga. Tuhan Yesus ajar kami supaya kami boleh selalu taat terhadap perintah engkau, terhadap perintah orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, tetap jaga kesehatan kalian. Tetap di rumah aja. Walaupun kita kebaktiannya secara online, tapi kalian tetap happy ya. Kalian tetap bisa mendapatkan firman Tuhan dari cerita-cerita kakak sekolah minggu. Ya, adik-adik tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, minum vitamin. Oke, semoga nanti kita bisa bertemu lagi di gereja. Oke, dadah adik-adik, sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax